Om Swastiastu Pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shianti di acara Bali Now. Nah di sebelah saya sekarang sudah ada tamu Bali Now yang sangat istimewa, spesial. Dan beliau ini merupakan pakar teohipnoterapi dan metafisika. Siapa lagi kalau bukan guru mangkuh hipno. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya bahwa rasanya aura-aura saat ini terpancar nyata. Aura-aura positif yang merasakan enggak? Merasakan ya? Merasakan. Punafi Gatre, guru mangkuh. Becik-becik. Becik-becik. Punafi Gatre. Becik. Iya. Kita mau bahas-bahas masalah ilmu hipnoterapi dan metafisika. Nah masyarakat kita kan banyak yang belum paham. Dengan ilmu hipnoterapi dan metafisika bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now. Oke, tentang ilmu metafisika dan metafisika ini seringkali menjadi sesuatu yang dikonsumsi publik tapi dalam alur yang berbeda. Sebenarnya ilmu hipnoterapi dan metafisika bukanlah sesuatu yang sifatnya magis. Dalam pengertian tidak ada konteks yang berhubungan dengan hal yang bersifat negatif. Tapi yang berkembang di masyarakat karena kekurang pengetahuan seringkali masyarakat mengumpamakan bahwa hipnotis dan metafisika itu adalah bagian daripada ilmu hitam. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Sebetulnya tidak. Jadi guru perlu jelaskan agar masyarakat mengetahui bahwa apa yang ditulis oleh teman-teman pemberita, apa yang beredar di luar itu yang mengatakan kalau orang itu ditelepon lalu dihipnotis kehilangan uangnya. Padahal sebenarnya tidak ada hipnotis mendefinisikan seperti itu. Jadi yang jelas sebenarnya hipnotis itu adalah sesuatu yang bersifat baik, membantu pribadi lain untuk mengeluarkan segala hal yang berhubungan dengan energi negatif yang dia miliki. Berarti tidak ada ilmu magic-magic yang seperti orang katakan selama ini atau pikirkan selama ini? Tidak ada. Karena apa? Karena hipnotis itu adalah satu cabang keilmuan psikologi yang berhubungan dengan mentalitas, satu psikologi seseorang. Karena manusia itu hidupnya ada lima gelombang. Yang pertama disebut dengan gama. Gama itu adalah ketika seseorang hidup di dalam sifat-sifatnya yang kebingungan. Sifat-sifatnya yang rajasik, yang tamasik. Sifat-sifat yang dominan egoistis. Nah ini gama nih. Kemudian masuk ke yang kedua itu ada namanya delta. Delta itu adalah alam tidur yang paling bawah. Nah antara alam gamma dan alam delta ini ada beberapa tingkatan. Ada tiga lagi tingkatan. Yang pertama disebut dengan beta. Beta itu seperti ini. Kita berkesadaran ketika Henny dan guru bercerita, teman-teman bercerita. Ini kita sedang di alam beta. Alam beta adalah alam yang penuh penilaian. Penilaian itu sehingga perspektif. Misalnya guru melihat Henny, guru melihat dia. Ini perspektif kita sedang jalan. Kalau guru mengetahui Henny secara lebih bagus, jadi penilaian guru akan bagus. Tapi kalau tahunya di permukaan, maka guru mendekar permukaan. Jadi untuk bisa menilai lebih dalam lagi, kita perlukan alpha namanya. Di bawah alam beta itu ada alam alpha. Kalau di Bali orang mengatakan sebagai sesuatu yang bersifat, kita lagi mau tidur, tetapi telinga kita bisa mendengar semuanya, tapi mata kita sudah agak muyuk-muyuk begitu. Orang bayi selir-selir gitu. Kemudian di bawah alam itu ada alam theta. Alam theta inilah hipnotis itu bermain sesungguhnya. Jadi untuk mencapai dari gamma, kemudian beta, alpha ke theta itu memerlukan ilmu yang disebut dengan hipnotis. Jadi hipnotis bukanlah ilmu yang seperti yang teman-teman dengar di luar, bahwa orang ditelepon, diminta uang, itu akan menyerahkan uang. Jadi misalnya seperti itu. Jadi ilmu itu ilmu-ilmu yang bersifat positif. Sama seperti ilmu-ilmu ekonomi yang para pakar menguasai jadi ahli ekonomi, pakar ekonomi. Fisika juga sama. Dan tergantung orang yang memegang siapa. Tapi basic daripada karena dia bermain di bawah disapkan sias alam bawah sadar, dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai bahan untuk melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Bahan. Jadi bukan ilmunya, tapi bahannya. Jadi seperti itu. Berarti ini dipelajari ya guru? Iya, jadi dipelajari oleh semua orang bisa. Dan pebelajarnya sangat gampang. Kalau guru mengajarkan Heni, misalnya guru perlu waktu satu menit, Anda sudah bisa menghipnotis semua orang. Oh iya? Iya. Semudah itu, sesimpel itu? Sesimpel itu kalau kita simpelkan. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang rumit. Menjadi sesuatu yang rumit karena kita memang merumitkan. Kita sendiri yang merumitkan satu masalah sebetulnya. Iya, karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang rumit. Jadi semuanya simpel. Semuanya simpel. Kalau kita berperspektif, kita menjadi pribadi yang simpel, maka semuanya menjadi sangat mudah kita lakukan. Tapi di era sekarang ini kan banyak yang ingin mempelajari ilmu hipnoterapi. Dan saya rasa sudah banyak yang ingin mempelajari. Dan tidak sedikit yang menyalahgunakan seperti contohnya penipuan, gendam, hipnotis. Menurut guru mengku, bagaimana fenomena? Iya, sebenarnya di dunia ini kan manusia dilahirkan dengan sifat-sifat yang dominan. Kalau kita bicara tentang sifat karakter asli manusia. Itu hampir 87 persen itu ketika dilahirkan memiliki sifat-sifat yang terkandung energi negatif. Lalu kenapa ada orang baik? Kenapa ada orang terus berpupul energi negatifnya? Karena orang yang berpupul energi negatifnya tidak belajar. Jadi sesungguhnya yang bisa menyelamatkan manusia itulah pembelajaran atau ilmu, pengetahuan atau widia. Maka kalau kita menjadi pribadi yang tidak bersekolah, tidak mendapat pendidikan, budi pekerti, maka kita dipastikan akan menjadi orang jahat. Nah ketika ilmu hipnotis ini dikuasai, dipelajari oleh orang-orang yang berkarakter jahat, maka bukan ilmunya yang jahat, tapi bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena di hipnotis ini diajarkan bagaimana kita melakukan nirvana puis namanya. Bagaimana kata-kata kita itu agar mampu menarik hati orang lain. Bagaimana kata-kata kita itu agar mampu orang-orang yang tadinya mengatakan tidak, akhirnya mengatakan iya. Tanpa disadari dia akan mengatakan iya dalam hatinya. Jadi sesungguhnya hipnotis itu tidak bisa dikatakan ilmu jahat. Dan kalau tadi Henny mengatakan hipnoterapi itu adalah ketika hipnotis dipergunakan untuk menyembuhkan pribadi lain, menterapi pribadi lain, itulah yang disebut hipnoterapi. Jadi hipnoterapi harusnya, basicnya dihipnotis dulu. Berarti beda hipnoterapi, hipnotis, beda. Beda, hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orang yang melakukan penghipnotisan, sedangkan hipnoterapi adalah hipnotis yang dipergunakan untuk menterapi pribadi lain. Nah kalau orang yang menggunakan hipnotis secara negatif, itu disebutannya gendam. Gendam. Gendam itu artinya, kalau hipnotis ini ilmunya adalah dia harus selalu ada izin dari orang yang dihipnotis. Oh, harus berinteraksi. Berinteraksi. Jadi ada intrapersonal interaction, ada interpersonal perception. Secara langsung bersentuhan atau melalui? Yang penting ada tatapan mata. Tatapan mata atau bisa secara telan eksis, energi per energi, per telpon bisa. Sama seperti guru, kalau guru kan punya banyak pasien di luar. Seperti di Kanada, Amerika, guru tidak perlu ke sana. Guru hanya perlu perbaik pun, dia bisa tidur di sana. Bahkan hipnotis ini, kalau ada orang tidur di tembok sebelah guru di sini, yang penting didengar suaranya, dia akan tidur di sebelah. Oh iya, bisa. Berarti melalui pendengaran saja bisa? Hipnotis itu ada melalui pendengaran, melalui penglihatan, dan perasaan. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari agar kita tidak dihipnotis? Kadang-kadang kita kan tidak menyadari. Kadang-kadang kita lagi bagaimana di jalan, kita tidak menyadari. Tiba-tiba kita dihipnotis. Cara menghindari hal-hal seperti itu, gimana guru? Sebenarnya karena hipnotis adalah ilmu komunikasi, hindari berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal secara intent. Misalnya, ini kan kita lagi jalan nih. Kalau ada orang menepuk pundak kita, halo. Biasa kan kita noleh dulu mata kita berapa detik tertuju pada dia. Nah, ketika kita tuju mata kita ke dia, ini bisa jadi penghipnotisan ala mereka. Tapi ini orang mengatakan penghipnotisan, karena sebenarnya ini bukan hipnotis. Tapi menurut mereka itu penghipnotisan. Jadi, karena bahasanya tidak pakai bahasa apa. Jadi, kalau kita bilang sihir, salah. Kita bilang jagra syukta, salah. Akhirnya orang mengatakan, oh mungkin ini yang disebut hipnotis. Padahal sesungguhnya hipnotis harus ada izin. Bukan seperti itu. Berarti nanti kalau saya di jalan, ditepuk seseorang gitu, halo, halo gitu. Saya merema aja nolehnya. Bukan sama, tidak usah noleh. Atau ada cara yang paling baik, yang penting adalah kita harus memiliki percaya diri dan selalu awas. Selalu awas. Ketika kita selalu awas, ini hipnotis tidak bisa masuk. Jadi, kalau kita kontrol dirinya bagus, hipnotis tidak bisa masuk. Berarti kita harus benar-benar dalam kondisi apapun, kita tidak boleh melamun. Ya, melamun, kemudian melemahkan energi, sering bengong, putus asa, frustasi, sakit hati, sedih. Itu adalah orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk dihipnotis di jalan-jalan dan seperti itu. Itu yang apa ya, itu target utama. Yang paling penting kepepet. Makanya orang kalau ditelepon itu, Pak, saya kasih Bapak adiah kan langsung. Iya, biasanya yang banyak hutang. Nah, itu kepepet. Jadi, jangan menampilkan diri kita bagi orang yang kepepet. Sosok-sosok kaya, sosok-sosok punya hutang gitu, Pak, guru ya. Iya, seperti itu. Dan sekarang ini di sebelah guru juga ada murid dari guru Mangkuhitna ya? Ini sebenarnya bukan murid. Jadi, beliau ini adalah pasien guru yang beberapa waktu lalu beliau menderita kecemasan berlebihan. Jadi, sesuatu yang harusnya tidak membuat beliau cemas, beliau cemaskan. Misalnya, bagaimana masa depan saya, bagaimana kerjaan saya. Jadi, beliau ini guru-guru terapi. Sekali terapi, beliau sudah menempatkan dirinya di posisi yang berubah. Maka, sekarang dengan karena beliau merasakan efek positif atau placebo dari hipnotis, beliau akhirnya sekarang ini berniat. Berniat untuk menjadi seorang pelayan umat dengan bayar hipnotis. Jadi, seperti itu. Jadi, sudah berapa lama nih berguru sama guru Mangkuhitna? Kurang lebih satu tahun kita berburu. Satu tahun? Satu tahun berarti sudah di luar kepala ya ilmunya. Sudah sakti nih. Sudah sakti. Saya jangan digendam ya. Jadi, nanti setelah jeda ada... Ya, kita mau praktekkan agar masyarakat mendapat edukasi bahwa bagaimana sih caranya menghindarkan hipnosis, bagaimana caranya menghindarkan genam, bagaimana cara belajarnya itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena begini, semakin banyak orang menguasai hipnotis di dunia ini, di masyarakat ini, maka masyarakat akan semakin mendapat pelayanan yang baik. Karena di prediksi tahun 2025, itu penyakit-penyakit yang merajalena di dunia ini adalah penyakit yang berhubungan dengan psikologi, mental. Hipnotis adalah salah satu cara untuk menuntaskan penyakit-penyakit yang bersifat berhubungan dengan sifat atau mental atau karakteristik. Karena obat agak-agak susah. Terapi-terapi lain, pijatan itu agak susah. Jadi hipnotis secara cepat, jadi seperti itu. Jadi ini diperlukan banget. Baik, pemirsa. Berarti setelah jeda, nanti guru maku akan mempraktekkan. Bagaimana sih bedanya di gendam? Dan di hipnotis. Dan di hipnotis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di balik. Baik, seperti janji saya tadi, guru maku hipno akan mempraktekkan bagaimana sih cara orang menghipnotis, cara gendam bedanya bagaimana. Duru silahkan guru. Oke, terima kasih. Pak Jeloh disini, Pak Jeloh. Pak Jeloh duduk. Duduk aja disana. Nah jadi, teman-teman, seringkali kita di jalan, di mana-mana, orang selalu mengatakan hipnotis itu adalah sebuah kejahatan. Padahal sesungguhnya hipnotis bukanlah seperti itu. Karena hipnotis itu memerlukan izin, baru akan bisa berjalan. Tanpa izin dari orang yang ada, kita hipnotis, hipnotis itu akan bisa berjalan. Jadi guru ingin memberikan edukasi kepada masyarakat di luar sana, bahwa hipnotis tidak segampang itu bisa dilakukan. Karena sesungguhnya hipnotis adalah ilmu yang memiliki kemuliaan. Bahkan dalam kitab Atarwaweda kita, itu hipnotis bisa dicantumkan dalam bab empat. Jadi kalau teman-teman ingin belajar hipnotis, silahkan dibuka Atarwaweda bab empat, maka itu ada hipnotisnya. Disebut dengan Jagrasyukta. Oleh karena itu, guru ingin memberikan edukasi kepada masyarakat di luar sana, bahwa bagaimana cara belajar hipnotis yang paling mudah, sesungguhnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang susah jika kita mau sederhanakan. Contohnya begini, guru akan minta Henny. Saya dihipnotis? Ya, bukan. Anda menjadi penghipnotisnya. Waduh, saya penghipnotisnya. Penghipnotisnya. Bahwa sebelumnya kan belum pernah belajar. Saya tidak, belum belajar, iya. Nah, sekarang guru ajarkan untuk membuktikan bahwa sesungguhnya ilmu hipnotis bukan ilmu yang susah. Tapi memerlukan ketulusan hati sebagai pelayan. Jika Anda punya jiwa pelayan, maka belajar hipnotis adalah satu yang mudah. Guru akan mengajarkan hipnotis dalam hitungan sepersekian detik. Maka Anda sudah bisa praktekan ke pasiennya. Oh ya? Semudah itu? Kita buktikan. Boleh. Oke, silakan. Nah, jadi guru akan mengajarkan Henny bagaimana cara mempraktekan hipnotis. Karena seringkali kita ditipu, seringkali kita diajarkan sesuatu yang menjelimet, yang susah. Padahal sesungguh dalam diri kita punya kekuatan untuk menghipnotis orang lain. Kekuatan hipnotis itu ada pada mata kita, ada pada perasaan kita, ada pada tangan kita. Jadi hipnotis itu sebenarnya gabungan daripada mantra atau kata-kata kita yang kita tekan ke alam bawah sadar dengan memperlambatnya. Misalnya kita mengutakan selamat pagi, kita akan mengatakan tarik nafas, selamat pagi. Itu hipnotis. Jadi yang kedua, gerakan tangan. Ini mudra. Jadi mantra mudra untuk merubah dikala atau ruang dan waktu. Sebenarnya Anda tinggal tunjuk orang, lalu sorot mata kita fokus ke dia, maka dia akan tertidur. Tapi kita harus diberikan kekuatan untuk mensugesti mereka. Paham? Paham. Sekarang guru ajarkan caranya. Ini agak maju sedikit. Nah nanti, lihat guru, lihat guru. Nanti habis dari sini silahkan dihipnotis di jalan siapapun yang ini ketemu. Hati-hati kalian. Jadi kalau ada orang mau pinjemin uang, misalnya tidak dikasih uang, hipnotis saja dia. Tidak, pokok. Oke, tangannya begini. Jadi ingat, hipnotis itu adalah gabungan dari mantram, kekuatan kata-kata. Ingat, hipnotis kata kuncinya, kekuatan kata-kata, mantram, dan kekuatan gerakan tangan. Gunakan kedua-duanya. Nah sekarang guru kasih kekuatan di tangannya ini. Sekarang tangannya dikepalkan. Lalu dimasuk seperti ini ke dadanya. Tarik nafas. Dibuka. Oke, sudah. Sekarang begini tangannya. Tangannya kamu, lihat tangannya kamu. Tangannya ini. Fokus, fokus, fokus. Berapa jumlah jarinya? Berapa? Lihat jarinya. Satu. Sudah lihat satu? Yakin? Oke. Artinya sekarang Henny sudah bisa memampatkan mantram dan mudranya. Lalu bagaimana cara yang menghipnotis orang? Agak sini sedikit. Nah, ini ada pasien. Nanti tinggal tek, lalu bibirnya mengatakan, tarik nafas, tidur. Sudah? Tidur. Dengan yakin. Sudah siap? Oke. Bapak, kakinya dilurusin. Tangan mengadap ke atas. Oke. Konsentrasi ke dia. Ada keluhan? Di punggung. Katanya di punggung ada keluhan. Nanti kalau dia sudah tidur, Henny tinggal tepuk punggungnya. Penyakitnya saya ambil. Tepuk. Selesai. Anda sudah jadi pelayan umat penyembuh. Ingat, ditidurkan. Bukan ditidurin. Sudah? Sudah? Itu bedanya. Oke. Oke, sudah siap? Oke. Sekarang tarik nafas dulu. Tarik nafas. Katakan ke dia. Tidur. Sambil. Tidur. Nah, itu hipnotis. Jadi dengan kekuatan tangan, dengan kekuatan kata-kata atau yang disebut mantram, dengan kekuatan mudra, orang sudah terhipnotis. Dan ciri-ciri orang terhipnotis seperti ini. Coba angkat tangannya, dilepaskan seperti ini. Nah, ini orang terkena hipnotis. Dia sudah tidak sadar. Dan dia sudah tidak menyadari dirinya di mana, dirinya siapa, ini sudah hilang. Nah, kalau kita perintahkan sekarang, Anda yang sedang tidur, Anda sedang memasuki alam bawah sadar Anda, lalu Anda bermimpi indah saat ini. Dia sedang bermimpi indah saat ini. Jadi sesimpel itu. Apa yang susah? Tidak ada yang susah di dunia ini. Nah, sekarang karena dia tadi mengatakan ada sakit di bagian punggungnya, sekarang tolong handi di sana, ke sana. Lalu tolong dirabah bagian pinggangnya sedikit, dimasukin tangannya. Lalu katakan, masukin tangannya ke bagian pinggangnya. Masukin tangannya sedikit, lalu katakan begini, Anda yang sedang tidur, katakan ke dia, saya tarik penyakitnya. Ketika Anda membuka mata, semua sakit Anda menghilang dari tubuh, pikiran, dan perasaannya. Oke, sekarang tarik tangannya. Nah, sekarang berdiri. Sekarang kasih dia perintah sugesti, hal yang positif. Ini hipnotis. Hipnotis itu selalu diakhiri dengan hal yang bersifat positif. Misalnya, katakan ke dia, Anda yang sedang tidur, Anda bertambah sehat, bertambah sukses, bertambah semangat, apapun yang muncul di pikiran kita yang positif, katakan ke dia. Silakan. Anda yang sedang tidur, Anda pasti akan sukses, Anda akan bahagia, Anda akan hidup makmur, dan semoga Anda selalu berbahagia. Dalam hitungan ketiga, Anda membuka mata, Anda membuka mata, satu, satu, dua, tiga, tiga. Tepok, tepok, tepok. Nah, jadi seperti itu. Silakan, buka matanya. Sekarang tanyain, apa tadi keluhannya? Keluhannya tadi apa? Punggung ya, bisa dirasakan. Sekarang gimana rasanya? Sudah semakin sehat. Karena belayang saya. Jadi, teman-teman, itu hipnotis. Hipnotis adalah bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk membuat kesimpulan, itu persepsi bahwa sadarnya pasien itu menjadi berubah dari merasakan sakit, dari memikirkan sakit, itu kita netralisir di pikirannya. Jadi, saat ini pikirannya tidak akan merasakan apa-apa. Dan tubuhnya merespon dengan positif. Karena sesungguhnya kadang-kadang, apapun yang kita rasakan itu, itu cuma perasaan-perasaan negatif kita saja. Dari pikiran kita mulai semuanya. Jadi, kalau pikiran kita kuasikan seperti ini. Nah, itu namanya hipnotis. Sekarang kita bedakan, apa bedanya hipnotis yang dilakukan Henny tadi dengan gendam yang akan guru lakukan. Jadi, untuk membedakan, oh kalau gendam seperti ini caranya. Oke, siap menonton? Korbannya siapa? Kalau saya tidak bawa duit soalnya. Jadi, kalau orang digendam itu biasanya sepersekian menit pikirannya itu menjadi abreaksian atau kacau. Dia bisa kehilangan namanya. Linglung. Silahkan duduk, Henny. Jadi, guru akan melakukan gendam pada dia. Jadi, teman-teman, kalau orang melakukan gendam biasanya diawali dengan percakapan, dengan sentuhan, dengan apapun jenisnya yang bersifat tiba-tiba. Dan membingungkan. Sekarang guru contohkan satu buah, satu alat yang digunakan biasanya oleh penggendam yang paling gampang dilakukan. Yaitu dengan sentuhan tangan. Jadi, perhatikan baik-baik cara menggendam, ini bisa dilakukan dimanapun, tapi tidak bisa dipraktikkan di luar karena ini berbahaya. Karena ini akan membuat yang digendam ini akan kehilangan kesadarannya sepersekian detik. Kalau guru orang jahat, guru kasihkan dia perintah agar menghilang namanya, menghilang alamatnya, menghilang apapun yang dia rasakan, hilang semuanya dia akan kebingungan. Bagaimana dia melaporkan polisi kalau memorinya guru hapus. Jadi, berhari-hari dia seperti orang yang kehilangan ingatan. Jadi, biasanya penggendam di pasar itu dengan sentuhan. Yang paling lumrah adalah dengan perjabat tangan. Itu ada pertanyaan jebakan. Jadi, seperti ini. Misalnya dia pasien. Misalnya dia, bukan pasien, bukan imun, sorry. Misalnya dia orang yang ingin guru gendam. Hal pertama yang guru lakukan adalah berusaha mendekatkan dia dan berkenalan. Nama saya, Guru Mangku. Tapi tentunya kita tidak menyebutkan nama asli kita kalau kita penggendam. Jadi, kita palsukan nama kita. Nama saya, Guru Mangku. Nama Anda siapa? Nyoman. Nyoman. Nyoman alamatnya di mana? Di kitabannya. Hobinya makan apa? Jeruk. Bukan jeruk. Nama alamatnya siapa tadi? Tidur. Jadi, pertanyaan pertama. Nyoman namanya siapa? Bapak namanya siapa? Nyoman. Yang kedua, alamatnya di mana? Tabanan. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan menjebak. Nama alamat Anda siapa? Sepersekian detik, otak kita itu akan terjadi abreaksian. Pertanyaan kita, otak kita akan bertanya. Nama alamat? Terut. Ini ada kekosongan. Disebut dengan critical area. Nah, itulah yang membuat dia. Begitu disaking, digetarkan, dikejutkan, dia akan tidur. Jadi, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ini bisa dihapus memorinya. Ini bisa dihapus. Misalnya, begitu guru ambil dompetnya misalnya. Begitu guru ambil dompetnya, nanti guru hapus. Ketika Anda membuka mata, Anda tidak akan pernah tahu siapa yang mengambil dompet Anda. Wajah saya akan menghilang dari ingatan Anda. Atau sekalian kita hapus memori dia, pikiran Anda tidak akan kembali sampai dua hari. Dua hari berarti dia kembali nanti. Jadi, seperti itu. Jadi, itu perbedaan antara hipnotis dan gendam. Jadi, kalau hipnotis, selalu ada izin. Kalau hipnoterapi, ada mampat, ada pertanyaan sebelumnya, apa sakitnya, bagian mana yang akan diterapi. Tapi, kalau gendam tidak perlu. Gendam itu hanya perlu sentuhan. Oke? Kita bangunkan. Untuk Anda yang sedang tidur, dalam hitungan ketiga Anda akan membuka mata. Persiapkan Anda membuka mata. Satu, dua, tiga. Jadi, itu gendam. Jadi, ada lagi cara menggendam yang paling gampang. Yang sangat susah dihindarkan. Misalnya gini, Anda berdiri. Pak Jero, minta tolong satu. Oke. Ini gendam yang sangat susah dihindarkan. Jadi, Pak Jero, jalan dari sana. Maaf. Oke. Pak Jero, diikuti belakangnya, Pak Jero. Siap ya. Ini gendam yang sangat susah dihindarkan. Seperti ini. Jadi, kita jalan. Lalu, kita tepuk. Tidur. Jadi, seperti itu. Itu gendam yang sangat susah dihindarkan. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa dirinya digendam. Jadi, ketika berpapasan di tempat sepi, tidak ada orang lain yang terlibat, kita bisa gunakan ini. Tidak mungkin orang-orang menggendam itu dihadapan orang banyak. Tapi, cari tempat sepi. Kenapa kadang-kadang orang yang digendam itu tidak merasa dirinya ditidurkan? Karena dia sudah disadarkan kembali. Jadi, setelah dia disadarkan, baru dia diajak keliling-keliling untuk mengambil apa, mengambil ATM, mengambil apa, gitu, misalnya. Baru sebelumnya pasti dimasukkan ke alam Teta ini. Jadi, dia tidak akan tahu bahwa guru gendam dia tadi. Sempat tidur pun dia tidak tahu. Guru copotin semuanya ini, dia tidak akan tahu. Jadi, seperti itu. Nah, berdasarkan ini, guru akan ajarkan bagaimana trik dan cara untuk menghindarkan gendam agar Anda selamat sampai di rumah nanti. Untuk itu, kita bangunkan dulu beliaunya. Pak Jeruk, dalam hitungan ketiga, Anda akan membuka mata. Semua efek gendam, semua efek gendam akan hilang dari ingatan Anda. Yang ada, Anda sehat, Anda kuat, Anda bahagia. Dalam hitungan ketiga, buka mata. Satu, dua, tiga. Oke, silakan Pak Jeruk, kembali ke tempat asal. Guru duduk saja kali ya. Atau kalau guru praktekan. Bagaimana menghindarkan gendam. Jadi, teman-teman, dimanapun berada, jadi sesungguhnya kita bisa menghindarkan gendam agar kita, kalau kita bawa uang, bawa apapun, dimanapun, kita jadi aman. Jadi, secara metafisika, ada beberapa trik untuk menghindarkan diri kita. Agar tidak digendam. Yang pertama, kalau kita melangkah dari rumah, kemanapun kita pergi, langkah pertama kita adalah kaki kanan kita melangkah pertama. Selalu begitu. Jadi, kaki kanan. Kalau kita masuk ke sebuah ruangan, misalnya ada bank, ada apa gitu, kaki kanan lah yang masuk ke tempat itu pertama. Jadi, mengatur langkah itu sangat penting. Karena bagi orang-orang yang pelajari gendam, ini betul-betul diawasi. Misalnya, dia akan gendam di sebuah bank. Dia awasi, dia akan kontrol siapa yang masuk dengan kaki kiri. Maka itulah korbannya. Jadi, kalau orang masuk dengan kaki kanan, tidak akan gendam. Susah. Yang kedua, begitu kita masuk ke bank, biasanya kita kan antre nih. Begitu kita antre, kadang-kadang kita menempatkan pundak kita terlalu ke bawah yang di sebelah kanan. Tanpa sadar begini. Ini ciri-ciri orang yang gampang digendam. Maka kalau kita di bank, usahakan pundak kanan kita berada di atas, kita nyendanya ke kiri. Berikutnya, kalau kita ngantre di bank atau berada di tempat keramaian, usahakan tangan kita, tangan kanan kita berada di atas. Jangan tangan kiri kita begini. Kalau begini, ini calon orang yang akan digendam. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Berikutnya, kalau kita misalnya sedang duduk, kita akan naikkan kaki nih. Kaki kanan harus ada di atas. Jangan kaki kiri di atas. Maka kalau kita melakukan itu, penggendam tidak akan bisa menggendam kita. Berikutnya, kalau kita senang memainkan jari seperti ini, kadang-kadang kan kita begini. Ini orang yang gampang digendam. Maka jari tangan kita harus berada begini. Ini bukan hanya berlaku untuk gendam, tapi berlaku untuk black magic. Black magic juga sama. Jadi kalau kita merasakan suatu energi yang buruk, mau dimasukkan ke kita, kadang-kadang panas, berlebihan, tidak ada trik matahari, tapi panas. Kadang-kadang dingin berlebihan, pada ada hujan, atau kadang-kadang orang Bali mengatakan kumal adu. Kayak angin-angin masuk gitu. Jadi bersiap-siap kita melakukan antisipasi dengan kaki kanan, tubuh kanan, kanan-kanan-kanan-kanan, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, secara triknya. Yang paling penting adalah ketika kita keluar rumah, jangan menempatkan posisi kita di dalam energi yang sangat di bawah. Energi di bawah itu artinya kita sering bengong, berjalan tanpa tujuan, apalagi kita berjalan tanpa mempamit di penunggu karang. Karena kalau mempamit di penunggu karang, atau mempamit kepada orang tua kita, itu akan membuat konsentrasi kita itu kembali pulih. Dalam pelajaran Samyama, setiap kemanapun kita pergi, kita wajib meminta izin, memberitahukan kepada orang tua, atau orang-orang rumah, atau kepada penunggu karang. Dengan memberitahukan ini, sebenarnya kita diajarkan untuk konsentrasi. Dan punya tujuan. Saya pamit ke tempat A, ke tempat B, itu akan susah digendam. Tapi kalau kita nyelonong begitu saja pergi, ke sekolah, misalnya ke pasar, itu akan membuat tujuan kita itu masih samar. Itu yang membuat kita akan lebih mudah digendam. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, Pemirsa. Kita sudah saat, tadi sudah kita saksikan bagaimana praktek cara menggendam hipnotis. Jadi kita jeda saat, jangan teman-teman, tetap di Bali Now. Baik, Pemirsa masih di Bali Now, masih bersama Guru Mangku Hipno dan Pak Jeru. Nah, tadi saat jeda iklan, saya sempat kipu-kipu dikit nih, sama Guru Mangku, tentang kalung omkara yang saya gunakan sekarang. Nah, Guru, bagaimana cara dari kalung omkara, setelah saya pakai aura saya loh, dan keaura kalung omkara-nya, dan sebetulnya apa sih manfaat dari si pengguna kalung omkara ini? Bisa dijelaskan kepada Pemirsa Balinau? Ya, gini, jadi seperti kita tahu, ini kalau Guru pulang kampung ke Singaraja nih, di jalan, di pasar, di supermarket, dimanapun Guru berhenti, Guru seringkali melihat orang pakai kalung omkara. Artinya kalung omkara ini adalah bagian terpenting dari, sudah dianggap bagian terpenting dari kehidupan. Seperti layarnya penyaring energi gitu. Jadi, semua manusia butuh nih. Berikutnya adalah, kalau kita ingin tahu apa sesungguhnya manfaat sebuah benda, bukan hanya omkara loh, sebuah benda, maka ada tiga hal yang perlu kita tahu lebih dahulu. Yang pertama adalah definisi dari benda tersebut. Contohnya, omkara. Apa sih arti daripada omkara? Nah, ketika kita sudah memahami arti atau definisi omkara, baru yang kedua, bagaimana cara memanfaatkannya. Lalu yang ketiga, apa aksiologinya, apa efeknya bagi tubuh kita. Jadi sesuatu yang kita gunakan, kita tahu definisinya, kita tahu bagaimana menggunakannya dengan baik. Lalu yang ketiga, bagaimana efeknya atau apa aksiologinya, maka benda itu akan bermanfaat. Apalagi omkara yang Anda pakai. Tadi begitu guru masuk, guru merasakan ada sesuatu vibrasi yang berbeda. Guru mengenalnya ini sudah lama, sudah sering ketemu. Tapi begitu Anda pakai omkara ini, kalung ini, guru merasakan vibrasi yang berbeda. Yang pertama guru rasakan adalah secara aura. Begitu kita menggunakan omkara, maka ketaksuan kita, interesa kita, atau daya magis kita, gerak mata, gerak tubuh, gestur, aura, ketaksuan, ini muncul semua. Ini menandakan omkara itulah bagian-bagiannya, adalah mengadung sesuatu yang bersifat positif. Jadi energinya sangat positif. Bahkan, menurut guru, dengan begini saja guru bisa rasakan. Jadi jarak begini guru bisa rasakan. Itu artinya omkara ini bisa membuat orang yang susah tidur, bisa menjadi tidur. Kita contohkan. Bisa? Kita mau contohkan? Boleh. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada kalung omkara. Teman-teman yang susah biasanya tidur, kan susah tidur, yang insomnia tuh. Iya. Jadi omkara ini karena mengandung energi positif, dia bisa dipergunakan sebagai bahan untuk menidurkan orang lain. Jadi, pertama, minta orang yang akan ditidurkan konsentrasi pada aksar ini. Yang kedua, kita gerakkan seperti ini. Maka lama-kelamaan, orang yang tidak bisa tidur, dia akan bisa tidur kembali. Jadi seperti itu. Kita contohkan ke Pak Jeru. Oke, Pak Jeru, adap ke guru. Agak maju dikit. Ini hebatnya kalung omkara. Kalung yang lagi booming di mana-mana. Lagi happening. Tapi banyak orang tidak tahu manfaatnya bahwa ini kalung ini bisa menidurkan. Bisa menenangkan, menyenangkan, dan menyamankan. Jadi, di dalam kalung omkara ini ada tiga unsur yang positif. Yang pertama, begitu kita pakai kalung ini, kesenangan pikiran kita tiba-tiba akan muncul. Ketenangan hati kita tiba-tiba akan kita dapatkan. Dan kenyamanan tubuh kita akan kembali normal. Jika seseorang pikirannya senang, hatinya tenang, tubuhnya nyaman, itu hatinya harmonis. Begitu kita harmonis, maka segalanya menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, sekarang gini. Pak Jeru, Pak Jeru hanya perlu lihat aksara ini. Perhatikan baik-baik. Maka Pak Jeru lihat baik-baik aksaranya. Maka perlahan-lahan pikiran Pak Jeru akan merasa senang sekali. Pikirannya senang. Kakinya dibuka. Nah, tangannya dibuka. Ketar di bawah. Lihat pelan-pelan. Konsentrasi ke sini. Laksaranya. Yang kedua, rasakan ada ketenangan hati. Yang ketiga, rasakan nyaman tubuhnya mulai muncul. Dan tiba-tiba Pak Jeru merasakan lehernya lemas. Pundaknya lemas. Punggungnya lemas. Dan pelan-pelan Pak Jeru akan merebakkan dirinya ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tidur. Dan ini masuk ke dalam wawasada. Masuknya keraskan. Jadi siapapun yang sedang mengalami penyakit stres misalnya. Misalnya ada sesuatu yang membuat pikirannya tidak nyaman. Kita tinggal menggerakkan energi kalung umkaran ini di depannya. Jadi posisikan seperti ini. Tidak memerlukan mantram. Hanya menatap konsentrasi pada umkaran ini. Karena apa? Begitu dia bergerak seperti ini, maka pikiran-pikiran negatif seseorang ternetralisir. Artinya yang tadinya rumit, ruwet, ternetralisir. Tubuhnya yang tadi mengandung hal yang sifatnya negatif, ternetralisir. Ini tidak ada sentuhan ke dia. Tapi cuma dibeginikan. Itulah secara metafisik mampat daripada kalung umkaran ini. Jadi guru bisa menyimpulkan kalung umkaran ini adalah bagian daripada hal yang sangat penting kita miliki. Yang pertama, ketika pikiran kita jadi harmonis, perasaan kita harmonis, tubuh kita harmonis, maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Ketika tubuh kita imunitas meningkat, maka tidak ada satu penyakit pun yang bisa membobol tubuh kita. Jadi seperti itu. Kita bangunkan dulu. Oke Pak Jeru, tadi ketika melihat kalung umkaran ini ada rasa senang, tenang, nyaman di pikirannya. Nanti begitu membuka mata, perasaan itu selalu bertahan. Pak Jeru sehat, kuat, damai, dan bahagia. Selalu tersenyum dalam bicara ketika membuka mata. Satu, dua, tiga. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa diperhatikan di rumah. Jadi diginikan. Tapi jangan pas nyetir. Nanti pas nyetir ini digantung di sepion. Dilihatin nanti tidur. Jadi seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Berarti memang benar-benar taksu dari kalung umkaran itu sudah Ya, sebagai pakar metafisika, sebagai pakar energi, guru melihat saja sudah bisa merasakan. Jadi bagi guru pribadi, guru anjurkan keluarganya guru semua pakai begini. Ya. Dan guru diberikan oleh Pak Satria bonus satu. Itu selalu guru pakai. Boleh tutup sangat. Baik, selain kita sudah bahas omkaran, sekarang agak menyimpan sedikit nih. Selain belajar ilmu hipnoterapi dan metafisika, guru manggu ternyata pandai meramal loh. Betul guru? Ya, meramal disebut dengan ilmu palmistry. Beda lagi. Palmistry itu adalah kan begini, ada sastra yang mengatakan sesungguhnya Tuhan telah menggariskan telah menggariskan dengan tidak emas guratan takdir yang akan kamu jalani. Kelak di kemudian hari jika punya kesempatan baca takdirmu. Kalau itu bagus jalani terus sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau itu buruk anggap itu peringatan. Jadi membaca garis tangan yang disebut dengan ilmu palmistry itu bagian terpenuh daripada kehidupan ini. Jangan takut duluan. Karena begitu negatif garis tangannya kita harus rubah. Cara merubahnya rubah karakter rubah perilaku jadi miliki tiga sifat. Jaga kebenaran lebih baik jaga kesucian lebih baik atau kebijaksanaan dan jaga keindahan diri lebih baik ketika negatif di sini. Itu dalam bahasa sastra disebut dengan satiam, siwam, dan sundaram. Jadi bagaimana cara merubah nasib ada tiga benarkan diri bijaksanakan diri dan indahkan diri. Maka nasib kita akan berputar seperti itu. Berarti jangan takut diramal sebetulnya. Harus minta diramal. Itu produser saya baru saja sudah tulis Mbok Henny harus diramal. Bagaimana saya sebetulnya takut loh diramal. Meramal itu ada banyak cara. Yang pertama bisa meramal melalui aura. Jadi ada aura. Yang kedua meramal melalui garis tangan. Yang ketiga meramal dari bau. Yang keempat meramal dari gaya bicara. Dari postur dari gaya bicara. Semuanya bisa diramal. Nah sekarang guru ingin meramal Henny dari garis tangan. Jadi jangan yang serang-serang. Dulu pernah guru ramal kan? Saya pernah diramal. Akulasinya berapa tuh? 9,99% dan membuat saya menangis nangis darah. Nah sekarang yang kita ramal bagian positifnya. Jangan yang menakutkan ya. Dulu bagian garis bagian positifnya. Oke Henny tangan kirinya dibeginikan. Oke cukup. Begini. Jadi menurut kata takdirnya. Kata nasibnya Henny menurut garis tangannya. Sekarang boleh direlaksasikan. Yang pertama berikutnya akan ada seorang sahabat. inisialnya inisialnya bisa N bisa K itu akan mendekati Anda dan membawa berita baik. Itu terjadi di bulan Maret di bulan Maret tahun depan. Tetapi mulai dia datang ke kehidupan Anda itu bulan September setelah tanggal 17. Ingat 17 September akan ada seseorang membawa kabar baik dan Anda akan menemukan mampat persahabatan itu di bulan Maret. Itu satu. Tahun depan. Tahun depan. Tapi mulai September ini. Yang kedua tahun ini masih terjadi naik dan turun dalam kehidupan. Baik secara perekonomian kesuksesan keberlimpahan harta dan kasih sayang dan kebahagiaan. Bulan-bulan bagus buat Henny mulai dari bulan Juni setelah tanggal 6. 6 Juni berarti naik. Maka guru sarankan jika Henny punya rencana mencari pekerjaan menukar pekerjaan rencana apa saja yang bersifat spekulasi itu tidak boleh dilakukan sampai bulan Juni. Di tahun ini. Tahun ini. Karena keberuntungan Anda itu diawali bulan Juni. Jadi segala rencana yang Anda planningkan jangan dieksekusi sebelum bulan Juni. Maka itu akan rentan naik turun seperti itu. Tapi setelah bulan Juni itu bagus banget. sekarang usianya berapa? Maaf kalau boleh tahu. Semua ketawa. Sudah kepala empat. Oke sudah kepala empat. Begini berita baiknya Anda memiliki usia yang panjang. Kalau guru lihat dari garis tangan usia Anda itu berhenti di 89 tahun. Itu bulannya bulan April tanggal 11. Saya catat dong 11 April di usia 87 tahun sudah mulai begini-begini hidupnya. 87 tahun sudah begini-begini. Jadi bisa naik bisa turun. Kelemahan. Tua sekali. Kelemahan. Kelemahan kelemahan ini nanti kalau ada penyakit itu akan mulai selalu dari perut. Semua penyakit yang ini derita itu mulai di perut. Keluhan-keluhan sekarang pun itu ada di perut semua. Betul enggak? 100 persen. Jadi seperti itu. Dan berita bagusnya semakin usia Anda meningkat semakin dewasa rejeki Anda kehidupan Anda semakin bahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi seperti itu. Aduh matur semua ramalannya yang bagus-bagus. Jangan seperti 5 tahun yang lalu. Ya guru masih ingat meramal ini 5 tahun lalu guru sudah katakan Anda akan kehilangan setengah hati. sebagian dari hati Anda akan pergi kehidupan Anda akan agak turun secara emosional tapi secara kesehatan Anda diberkati Tuhan. Saya enggak bisa ngomong. Ya, tapi tahun ini-tahun yang baik. Iya. Semua ramalannya semoga apa yang guru ramalkan yang baik-baik semoga Ya, pasti terjadi. Masih terjadi. Terjadi. Dan tidak boleh nangis lagi. Sekarang waktunya tersenyum. Strong. Baik, pemirsa. Nah, setelah jeda sebentar lagi kita jeda tapi setelah jeda nanti kita akan membahas sesuatu yang hot, yang sedang hot, yang sedang panas-panasnya dibicarakan di belahan dunia manapun yaitu tentang virus corona. Nah, jadi pemirsa Jadi, pemirsa jalan kemarauan lah kita pergi. Ali, now. Baik. Aduh, tadi di segmen ketiga sudah sangat aduh mengaduk-aduk perasaan saya. Berdirai-berdirai mata. Iya, sampai berdirai-dirai. Nah, sekarang saya sudah tidak boleh menangis. Saya harus fokus ke depan ya. Dan sekarang kita harus bahas nih yang harus kita bahas seperti janji saya tadi adalah masalah corona. virus corona. Guru Mangku bagaimana melihat kondisi sekarang ini? Kita tuh seolah-olah berperan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Iya. kita tidak tahu senjata kita ini apa gitu, kecuali imun tubuh. Jadi, menurut Guru Mangku bagaimana melihat kondisi seperti sekarang? Oke, kita simpelkan. Kita sederhanakan. Seringkali di masyarakat menganggap segala sesuatu yang tidak tampak itu seolah-olah mengerikan banget. Secara metafisika, sesuatu yang tidak tampak itu kan sama seperti hantu. Metafisika sering menuliskan kalau kita menghadapi hantu, caranya hanya satu. Kita gunakan kekuatan Tuhan. Karena unsurnya sama. Urup hantu itu kan kalau dibalik jadi Tuhan. Jadi, cara terbaik untuk melawan segala sesuatu yang tidak tampak adalah Tuhan. Artinya kita harus banyak berdoa. Di dunia ini kehidupan, kelahiran, suka duka larapati. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan penyakit, kerjaan orang lain, ancaman, tidak akan bisa membunuh siapapun. Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan memiliki kemampuan untuk menetralisir semuanya, kenapa kita tidak melakukan satu hal yang paling gampang yang Tuhan siapkan? berdoa. Ketika kita berdoa seringkali kita memohon, meminta sesuatu berlebihan. Karena sesungguhnya berdoa itu hanya penting mengucapkan satu hal, bersyukur. Apa yang kita syukuri? Syukur diberikan napas yang masih bagus, mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar, tubuh yang bisa bergerak. Rasa syukur itulah yang sesungguhnya menciptakan unsur-unsur imunitas yang terbaik yang ada di dunia ini. Misalnya, ketika kita punya kaki untuk bergerak, jangan diam. Kita bekerja, kita gerakan kaki kita dengan peratur, dengan indah. Ketika bibir kita bisa bergerak, kita berbicara yang baik, telinga bisa mendengar, mendengar yang baik, pikiran masih ada yang bagus, pikirkan saat yang positif. Karena apapun yang kita pikirkan positif, maka kita menarik positifitas. Sifat daripada virus ini, itu pasti negatif. Oleh karena itu, kalau kita berpikir positif, dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, imunitas itu diciptakan oleh daya pikir, daya imajinasi kita sendiri. Maka kita tidak perlulah terlalu panik, tidak perlu terlalu takut, tapi waspada itu penting. Karena sebagai manusia, kita punya kelemahan. Ketika kita tidak waspada, tidak mulat syarir, tidak mawas diri, seringkali kita kecelih. Maka satu-satunya cara menangkal virus ini, menurut ilmu metafisika adalah perbanyak doa, aktifkan diri seperti yang masyarakat dianjurkan oleh pemerintah, itu anjuran pemerintah luar biasa. Dan salah metafisika itu bagus banget. Tambahkan dengan hal-hal penting lainnya, misalnya, pikiran positif, perasaan positif, tindakan positif. Maka ketika kita berpikir positif, bertindak positif, berperasaan positif, imunitas tubuh kita kuat banget. Maka virus ini kemungkinannya membuat tubuh kita akan sangat kecil. Jadi bagi guru, tidak ada yang menakutkan di dunia ini selain kita menempatkan, jadi kita menjadi penjahat. Menjadi penjahat dalam tanda kutip? Dalam tanda kutip, jadi orang yang menjadi kriminal. Jadi bagi guru, virus tidak menakutkan, kematian tidak menakutkan, yang menakutkan ketika guru menempatkan posisi guru di kelahiran ini menjadi orang yang menjahati orang lain. Jadi mana lebih berbahaya virus daripada apa kita melakukan kejahatan. Karena kalau virus itu kendak Tuhan. Kalau kita harus mati, bahkan di tempat yang dibuat dari baja pun kita akan mati. Kalau kita belum waktunya mati, di sebelah kita ada virus, kita juga akan mati. Itu masalah seradu, itu masalah keyakinan diri kita. Maka kita sebagai umat Hindu, sebagai pribadi yang bertuhan, kita berserah pada kuasa Tuhan saja. Kenapa mesti takut? Yang paling menakutkan bagi kita adalah ketika kita jauh dari Tuhan itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi menurut guru, bagaimana nih ramalan kedepannya melihat kondisi seperti sekarang ini? Ya memang kalau menurut prediksi guru secara metafisik, virus ini akan memakan banyak waktu, ruang dan waktu untuk mengatasinya. Namanya juga sesuatu yang tidak tampak, maka ketika kita melawan dengan fisik itu susah banget. Maka ketika kita menyadari secara kompak, misalnya begini, secara metafisika karena ini merupakan virus yang tidak tampak oleh mata kita, tentunya virus ini memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat magis. Bukan magic loh, magis. Kekuatannya itu tersembunyi dalam sesuatu yang tidak tampak. Maka apa salahnya kita seperti guru misalnya ini punya komunitas, kita kan berkegiatan setiap hari Sabtu. Maka setiap Sabtu guru ajak para baktanya guru, para muridnya guru untuk berdoa untuk semesta. Mendoakan agar virus ini tidak terlalu lama efek buruknya. Tidak berkembang biak di Bali. Atau tidak berkembang biak di semesta ini. Karena kuasa Tuhan itu jauh lebih baik daripada kuasa virus. Jadi, prediksi guru virus ini akan berhenti sekitar lima bulan ke depan. Lima bulan. Lima bulan. Sama ketika guru memprediksi Gunung Agung itu letusannya akan berlangsung lama. Dan itu benar. Dan sekarang guru prediksi efek virus ini sebenarnya tidak seserem Mars atau virus-virus lain. Bahkan kematian-kematian yang diakibatkan oleh penyakit jauh lebih berbahaya darah tinggi, jantung. Tapi itu ada fisiknya. Tapi ini karena berupa virus jadi kita agak ngeri-ngeri juga. Tapi caranya adalah mawas diri. Jadi prediksi guru tidak usah panik cukup membuat diri kita waspada ikuti anjuran pemerintah kemudian tambahkan berpikir positif berperasaan positif bertindak positif maka guru rasa tidak ada sesuatu yang negatif akan menimpa tubuh kita. Bertindak positif salah satunya menjaga kebersihan menjaga kebersihan meningkatkan imun tubuh dengan segala sesuatu yang sehat-sehat karena begini ketika manusia stres mengalami stres nugenik mengalami kepanikan itu menandakan dalam tubuh kita sedang berproses mengalami efek nasibu penurunan imunitas maka ketika kita berhadapan dengan isu-isu seperti sekarang fenomena seperti sekarang jangan tempatkan diri kita di tempat yang seperti orang panik kehilangan akal sehat kehilangan logika kehilangan rasio itu justru akan membuat virus ini akan gampang membobol ke imunitas kita maka saran guru yang terbaik adalah mari kita ciptakan diri kita menjadi makhluk yang bertuhan yang percaya bahwa kekuatan Tuhan mampu mengatasi segalanya lalu jadikan diri kita makhluk yang bersifat positif berpikir positif berperasaan positif bertindak positif hanya itu rumusnya maka segalanya akan teratasi dengan baik jadi seperti itu jadi harapan guru ke depannya seperti apa? ya harapan guru tentunya seperti di kesempatan-kesempatan yang lalu guru hanya bisa mendoakan semoga apapun yang terjadi di semesta ini bukan sesuatu yang mengandung efek buruk tapi bagi guru setiap kejadian di dunia ini adalah guru suci yang datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia guru suci yang datang itu memberi kita pelajaran bahwa ada yang salah yang selama ini kita lakukan dengan datangnya guru suci ini kita berbenah kita perbaiki segalanya kita harmoniskan segalanya maka ketika kita harmonis semua hal buruk akan menghilang jadi apapun peristiwanya apapun fenomenanya mau positif mau negatif mau suka atau penduka itulah cara Tuhan mengirimkan guru suci untuk kita agar umat manusia menjadi lebih sadar lebih sabar dari hari-hari sebelumnya terima kasih terima kasih terima kasih jadi jadi semoga semoga perbincangan kita memberi efek baik efek positif bagi masyarakat Bali khususnya matur suksumo baik pemirsa sesulit apapun hidupmu jangan pernah menyerah untuk berjuang Tuhan pasti bersamamu saya Hedy Shanti jumpa minggu depan salam Bali Now terima kasih